Sautul kura'i yunadikum, ya ahlallahi nuwafikum, bikalamin yutla yahdi Kan tragis banget yah, aku gak bisa hidup tanpa kamu, kamu ya gitu yah Korea-korean gitu deh Terus karena ceweknya gak balas-balas WA dia, dia japri gak di-read gitu kan Dia telpon gak diangkat, di-reject gitu, dia DM gak dibalas malah di-block gak bisa nge-follow request gak di-sep-esep gitu Akhirnya dia putus asa, naik motor, kenceng, nabrakin diri ke truk persis depan rumah si cewek dan meninggal di tempat Kenapa orang bisa gini? Karena cinta Jadi wajar kalau ada sahabat Nabi yang rela mati demi Allah dan Rasul Karena cintanya itu luar biasa, kalau Rasulullah ada apa-apa mereka pasang badan beneran itu Dan bukan cowok doang, cewek di zaman Nabi, namanya sahabiat Sebutlah dengan bahasa kita seorang cewek yang soleha Kalau gak salah namanya Ummu Umaroh Tau kan kisah Ummu Umaroh yang menjadikan tubuhnya sebagai tameng bagi Rasulullah dalam perang Uhud Sampai dia punya sekitar 26 bekas tebasan pedang di tubuhnya, salah satu di bagian tengkuknya Hampir aja memutuskan lehernya Demi apa? Demi melindungi Rasulullah Kok bisa gitu? Cinta Jadi orang aja bisa kayak gitu ke seorang cewek yang dia cintai Maka harusnya kita pengen banget nih Gimana ya? Saya juga penasaran Gimana ya rasanya jatuh cinta ke Allah Gimana ya rasanya jatuh cinta ke Nabi Kok kita bisa banget sih jatuh cinta ke makhluk Tapi kok belum bisa jatuh cinta ke Allah Ini kan kayak agak kurang fair sama Allah ya Padahal makhluk itu baru kita temuin beberapa hari yang lalu Tiba-tiba jatuh cinta Wah dia nih yang gua banget nih ngeklik banget nih Padahal baru ketemu udah ngeklik Allah yang menciptakan kita dari sejak kita di kandungan ibu kita Kok gak ngeklik? Ngeklik nih Kita harus sedih karena itu teman-teman Allah itu lebih pantas kita cintai Walaupun kita boleh mencintai istri kita, suami, orang tua, anak, ulama Tapi sebelum semua itu Harusnya Allah dulu sama Rasul Nah yang buat saya penasaran Kok belum ya ngerasain cinta ke Allah itu kayak cinta ke makhluk Harusnya lebih Tapi kayak juga belum Sama juga belum Harusnya lebih daripada diri kita dan makhluk Sehingga para sahabat rela mati demi Rasulullah Dia pasang badan Ditebas oleh musuhnya Dia gak masalah Yang penting Rasulullah selamat Begitu perang Uhud sudah usai Kemudian para sahabat yang terluka ini Masing-masing dibawa ke tenda untuk dirawat Rasulullah juga gigi beliau Ada beberapa yang kena Geraham beliau juga kena Pipi beliau kena tombak gitu kan Terus Nabi juga cinta banget sama umatnya Jadi bukan cuma umat yang cinta beliau Nabi nanya Dimana Umum Umar Yang tadi melindungi Rasulullah Bayangin di perang Uhud Sahabat-sahabat senior aja naik ke atas bukit Umum Umaroh dan Abu Bakar Turun demi menelindungi Rasulullah yang ketinggalan di bawah Diketekan di dalam Al-Quran Surat At-Tawbah Ketika kalian meninggalkan Nabi di belakang Sampai meninggalkan Nabi loh Dan itu bukan karena gak cinta Cuman saking mereka panik Sampai ninggalin Nabi Tapi umum Umaroh Abu Bakar As-Siddiq Ingat kepada Rasulullah Ya Rasulullah mana? Rasulullah mana? Dilihat Rasulullah diantara musuh di belakang sendiri Langsung umum Umaroh menyambar Ke arah Rasulullah Dan menjadikan tubuhnya sebagai tameng bagi Rasulullah Ditebas oleh musuh Ditombak Dipanah Dia tahan dengan tubuhnya Kok bisa kayak gitu? Pasti karena cinta Jadi power dari cinta itu luar biasa Kita tuh berdoa ya Allah Beri saya cintamu Cinta orang yang mencintai mu Cinta yang membuat kami dicintai oleh mu Dan seterusnya dan seterusnya Cinta itu sesuatu yang paling luar biasa Sampai akhirnya pas Nabi datang ke Apa? Ketendanya umum Umaroh Pengen ngeliat kondisi Umaroh Yang tadi kena luka Sampai 26 bekas luka Nabi memberi salam dulu Assalamualaikum Kalau dalam bahasa lain Assalamualaikum Alah Apa? Ahlil khiba Selamat kepada Penghuni tenda ini Kata Nabi Mendengar suara Nabi Umum Umaroh yang tadi lagi diperban Lagi tidur Kesakitan yang tadi agak-agak sedikit merintih Mendengar suara Nabi Langsung bangkit Langsung bangkit Kemudian Sikap langsung kayak gini Gak mau kelihatan oleh Nabi Kalau dia lagi kesakitan Itu membuat Nabi sedih Dia gak pengen Nabi sedih Coba bayangin Wa alaih kesalam Wa alaih kesalam Ya Rasulullah Dibukain Pintu tenda itu Oleh umum Umaroh Kemudian Rasulullah bertanya Ya umum Umaroh Gimana keadaan kamu Gimana keadaan kamu Ya Rasulullah Keadaan Rasulullah gimana Coba itu jawabannya Bukan Gak apa-apa ya Rasulullah Cuma ada 26 luka doang Enggak Itu mah kita ya Baru juga luka dikit Udah ngomong-ngomong kemana Wah jadi status Mana-mana disebarin Ini Ditanya ya umum Umaroh Gimana keadaan kamu Dia balik bertanya Ya Rasulullah Rasulullah gimana Rasulullah gimana Kata Rasulullah Saya Alhamdulillah gak apa-apa Kalau gitu saya juga gak apa-apa Tapi kalau Rasulullah sakit Saya lebih sakit Kalau Rasulullah sehat Saya sehat Gak apa-apa ya Rasulullah Gak ada-gak ada Itu kenapa diperban Enggak Enggak Biasa aja lah Enggak Dia gak mau Rasulullah Ini lukanya gede loh Rasulullah Enggak Enggak capor-caporan kayak kita ya Ini cinta sejati nih Cewek bisa gitu Apalagi cowok kayak Abu Bakar Kayak Ali Ini lebih dahsyat lagi nih Cewek aja bisa Gitu Karena cinta sama Rasul Begitu Rasulullah kembali Umum Umaroh langsung Pingsan Sadarkan diri setelah Beberapa saat Kemudian beliau Dapat berita bahwa Rasulullah Ngejar musuh lagi tuh Jadi perang uhur itu bisa dibilang Bukan kalah Karena ulama gak setuju Kalau perang uhur itu kalah Yang disebut perang uhur itu Bukan kalah Tapi kebobolan Dua satu Kalau yang lain tuh Dua kosong telak ya Kalau ini dua Dua satu Menang Kebobolan Menang Rasulullah gak pernah kalah perang Rasulullah yang ada pernah Kalau bahasa bola lama Kebobolan Atau kena musibah Dalam peperangan Yaitu perang uhud Sama perang hunain Dua kali Dapat musibah dalam peperangan Tapi gak kalah Nabi ngejar lagi musuh Umum Umaroh pas tahu Nabi ngejar musuh lagi Dalam keadaan sakit Umum Umaroh langsung mengatakan Siapkan baju saya Siapkan baju saya Disiapkan bajunya Langsung ngejar Rasulullah Dia takut nanti terjadi Apa-apa kepada Rasulullah Padahal Baru aja pingsan Apa yang membuat Seseorang bisa ngelakuin Yang kayak ginian Kalau bukan karena cinta Kita Salawat aja males ya Gimana mau pasang badan Suruh Misalnya disebutin nama Nabi Kita bilang Salallahu alaihi wassalam Itu aja Kadang-kadang Kayak ngegampangin gitu Ah salawat doang Padahal dari situlah Kita belajar cinta Pelan-pelan nih Salawat dulu Terus naik lagi Ikut sunnah Nabi Naik lagi seterus Sampai akhirnya Mudah-mudahan Kita rela mati Demi Melanjutkan perjuangan Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Cinta Makanya Nabi mengatakan Salatun Mangkunnafih Wajadahhalawatal iman Ada tiga hal Yang kalau seseorang dapat Dia akan ngerasain iman itu Indah banget Iman itu indah Indah banget Apa tiga hal itu? Dua cinta Satu benci Pertama cinta kepada Allah dan Rasul Kedua mencintai orang-orang soli Yang ketiga benci kepada dosa di masa lalu Kalau kita bisa dapetin tiga itu Kita bakalan ngerasain hijrah kita itu nikmat Benci dengan masa lalu Benci dengan Kisah-kisah kita ketika masih sekolah dulu Bencinya bukan ke orangnya Tetapi kepada perbuatan Nah ke orang mah gak boleh benci Keperbuatan kita sendiri Jadi jangan disimpan memori masa lalu Di Facebook Jangan disimpan di album Kalau kita masih nyimpan Atau gak nyimpan Tapi nyari Dia nyari Ah dia kira-kira akun dia sekarang apa ya Nyari gitu ya Cari nama aslinya gak dapat Dia senangnya apa ya Cari nama kue yang dia senangi Gak dapat juga Pokoknya semua hashtag dicari Berarti belum Tinggalkan Atau move on Dari masalah Masa lalu Yang satu dan duanya Cinta kepada Allah Rasul kemudian orang Itu kekuatan banget teman-teman Kayak cintanya Imam Malik Kepada Rasulullah Imam Malik itu Cinta banget sama Rasulullah Makanya beliau tinggalnya di Madinah Karena Pengen dekat dengan Rasulullah Saking cintanya Imam Malik Beliau itu sangat hati-hati Kalau ngomongin tentang Rasulullah Walaupun ini bukan masalah wajib Dan enggak Tapi masalah Ekspresi masing-masing Orang kan beda-beda Dalam mencintai Ada yang mencintai itu dengan perhatian Ada yang mencintai itu dengan puji-pujian Ada yang mencintai itu dengan Pengen mirip Kan gitu ya Orang kalau mencintai kan macam-macam ya Ada yang Misalnya dia cinta sama Seorang artis gitu Atau nge-fans banget lah Nge-fans aja dulu Nge-fans doang Itu kadang-kadang Muji-muji Pengen selfie Atau pengen mirip dengan dia Kalau dia pakai apa Kita pakai apa Atau Perhatian Dia tuh senengnya apa Dan seterusnya Kan gitu kan Ekspresi cinta mah Ke Allah dan Rasul juga gitu Ada yang cinta ke Rasul Dengan sering Selawat sama Nabi Karena cinta banget Selawat Sehari dia selawat Sampai seribu kali Itu muji-muji kan Ada yang ekspresi cinta ke Nabi itu Pengen mirip banget sama Nabi Nabi pakai apa Dia pakai apa Nabi kayak gimana Jalannya dia kayak gitu Sampai ada sahabat Namanya Ibnu Umar Anaknya Umar bin Khotob Pernah ngelakuin satu Trip gitu Perjalanan sama temen-temennya Lagi Kalau bahasa kita Mungkin lagi off-road ya Lagi off-road ya sama temen-temennya Abdullah bin Umar Eh kita off-road ya udah lama Oh iya kemana Ke Lampung misalnya Lintas Sumatera Off-road aja nih Pas lagi off-road Ngelewatin satu tempat Ibnu Umar terus bilang gini Eh kita berhenti di rest area itu aja ya Kata temen-temennya Abdullah Ngapain sih berhenti di rest area itu Kan airnya sedikit Rest area Nggak keren Nggak ada KFC-nya Nggak ada McDonald-nya Nggak ada Tempat istirahatnya Wuduhnya nggak nyaman Masjidnya nggak Itu-gitu deh pokoknya Bukan rest area favorit Rest area biasa aja Yang biasanya dipakai untuk Parkir truk Parkir mobil-mobil Barang gitu Ngapain sih disitu Mending kita yang rest area lain aja Kata temen-temennya Abdullah Apa kata Abdullah Dulu ketika saya Off-road sama Rasulullah Rasulullah tuh berhentinya disini Dan saya tidak mau Mengganti tempat yang lain Karena saya cinta Kepada Rasulullah Salah-salah Gitu doang coba Masalah Rest area doang Pengen sama sama Nabi Nabi berhenti dimana Dia berhenti disitu Gitu kan orang Kalau cinta pengen sama banget ya Sampai cara ngomongnya Segala macam Nabi itu saking cinta sama Khadijah Itu Nabi Kalau dengar orang ngomong Kayak Khadijah Itu langsung Cari-cari dimana Dimana Saking cintanya kepada Khadijah Ekspresinya macam-macam Ada lagi sahabat Sengaja beli sendal Yang ada ikat belakangnya Kalau bahasa Arab Diistilahkan dengan Sibetiyah Sibetiyah itu sendal Yang ada ikat belakang Terbuat dari kulit dan bludru Itu namanya Sibeti Sibetiyah Dia beli itu ke Syam Eh nanti kalau lo ke Syam Gue pesan oleh-oleh ya Apa Sibetiyah Kenapa sih harus Sibetiyah Kan udah gak Zaman lagi Sibetiyah Sekarang udah ganti Dengan yang trend-trend baru Dia bilang Itu sendal Kesukaan Rasulullah Dan saya pengen sama Sambal Nabi Sendal aja pengen sama-sama Dan itu ekspresi Bebas Artinya mereka cinta sama Nabi Sampai gitu-gitu banget Ada lagi yang Cinta sama Nabi Dengan Imam Malik tadi ceritanya Imam Malik itu Kalau lagi ngomongin hadis Beliau gak akan bicara hadis Kecuali dalam keadaan berwudu Jadi pernah Imam Malik Lagi dalam satu perjalanan Sama murid Di tengah jalan Muridnya nanya Ya Sheikh Boleh nanya gak Apa kata Imam Malik Saya penasaran Ini hadisnya artinya apa sih Jadi lagi konsultasi Tentang hadis Imam Malik Diam aja Kamu jawab Ditanya lagi Ditanya lagi Diam Pas sampai ketujuan Imam Malik berwudu Kemudian beliau Pakai parfum Kemudian beliau Sholat dua rakaat Manggil muridnya Eh sini Tadi di jalan Kamu nanya apa Oh ini Sheikh Hadis ini Dijelaskan satu persatu Oleh Imam Malik Sampai tuntas Muridnya penasaran Sheikh Kenapa tadi saya tanya Kok gak dijawab Sekarang malah dijawab Kata Imam Malik Saya tidak suka Bicara tentang Rasulullah Sedangkan kita Sedang di atas kendaraan Dalam keadaan Tidak berwudu Bukan berarti haram Ngomongin hadis Kalau gak berwudu Enggak Ini bukan bab hal haram Bab ekspresi orang Kalau cinta Sehingga kalau mau bahas hadis Kayak Imam Bukhari Mau nulis satu hadis Dua rakaat Sholat mutlak Bayangin Kalau ada di Sahih Bukhari itu Sekitar 7000 hadis Berarti 14000 rakaat Sholat sunnah Dengan 7000 hadis Ini luar biasanya Cinta orang-orang soleh Kepada Allah dan Rasul Itulah yang menjadikan mereka Merasa nyaman Imam Nawawi itu Saking cintanya Dengan hadis-hadis Nabi Sampai meninggalnya Dalam keadaan Belum menikah Jadi bisa dibilang Ada juga banyak ulama Yang jomblonya Visabilillah Itu yang namanya Jomblo Visabilillah Jomblonya karena Cari ilmu Jomblonya karena Ditolak Ini Mencari ilmu Imam Nawawi Ibnu Taimiyah Itu kan orang-orang Yang meninggalnya Dalam keadaan Masih single Belum sempat menikah Tapi yang luar biasanya Di dalam buku-bukunya Imam Nawawi itu Ada babun nikah Bab Tentang pernikah Pernikahan Tapi beliau kok gak nikah Apakah beliau ingkar sunnah? Enggak Cuman beliau terlalu sibuk Dengan ilmu Sampai beliau mengatakan Sesungguhnya Mendengarkan Ilmu Lebih aku sukai Daripada tidur Dengan seorang istri Yang cantik Saya gak ngerti hadis itu Apa kata-kata itu Bagi saya belum bisa Sampai ke level itu Mendengarkan ilmu Lebih saya sukai Daripada tidur Dengan istri saya Yang cantik Coba bayangin Karena udah Jatuh cinta Kepada Allah dan Rasul Punya kekuatan Yang luar biasa Ada juga sahabat Yang saking cintanya Sama Allah dan Rasul Itu kayak Uka Syah Pengen kulitnya Bersentuhan Dengan kulit Rasul Gitu juga dengan Abdullah bin Zubair Anak kecil loh Anak kecil Udah jatuh cinta Sama Rasul Kalau sekarang coba Eh Idola kamu siapa? Misalnya Kapten Amerika Eh Idola kamu siapa? Superhero Superhero gitu kan Anak kecil Di zaman Nabi Udah diajarin Cinta kepada Allah dan Rasul Usia 6 tahun Saya cinta banget Sama Rasul Itu anak kecil yang ngomong kayak gitu Siapa? Abdullah bin Zubair Makanya Abdullah bin Zubair itu masih kecil Kalau sholat merpati itu sampai hinggap di atas kepalanya Kalau sholat itu gak gerak-gerak sama sekali Kayak patung banget Kalau kita Kalau sholat itu kayak lagi ngedans ya Wah Semua gerak gitu Saking Garuk sini Garuk sana Abdullah bin Zubair Gak gerak sama sekali Cinta kepada Rasul Sampai suatu hari Kalau gak salah Rasulullah lagi bekam Bekam itu diambil darah kotor gitu kan Cuman kan Rasulullah gak ada darah kotornya Hanya mencontohkan sunnah berobat dengan cara bekam Lagi bekam Kemudian darah yang udah diambil Ditaruh di sebuah tempat Nabi nyuruh kepada Abdullah Coba kamu simpan atau kamu buang darah ini Ke tempat yang gak ada yang tau Gak ada yang ngeliat Siap ya Rasulullah siap Dibawa sama Abdullah Pergi Terus datang Abdullah Datang sampai gini-gini Rasulullah nanya Ya Abdullah udah kamu buang Udah ya Rasulullah Dimana? Di tempat yang gak ada yang ngeliat Rasulullah curiga Ya Abdullah Kamu minum? Kata Abdullah Ya Rasul Diminum sama Abdullah bayangin Dan itu bukan vampir ya Karena ini khusus untuk Rasulullah Ada keistimewaan Kalau untuk manusia jangan Kalau kita minum darah Temen kita tuh Namanya nyamuk Atau lintah gitu ya Diminum sama Abdullah Terus Rasulullah mengatakan Ya Abdullah Sesungguhnya Allah mengharamkan Darah seseorang Atau tubuh seseorang Yang di dalamnya mengalir darahku Akhirnya perasaan Duh Abdullah kok gak ngomong dari tadi Terus gitu Merebutan darah Rasulullah gitu kan Saking cinta kepada Rasul Ekspresinya tuh macam-macam Ada yang minum darah Rasul Ada yang pakai baju yang baru Jadi pakai Nabi Jadi Nabi tuh kayak Baru dapet endorsean ya Jadi baru di endorse Baju sama Seorang Raja Korosan Dikasih nih baju Warna merah Kayak gamis warna merah Endorse aja buat Nabi Ya Muhammad Ini hadiah dari saya Jangan lupa dipakai ya Kalau kita mah Jangan lupa diposting ya Gitu ya Saya lagi pakai Selamisi Endorsean Kasih nih Nabi pakai Ngeposting di depan Sahabat Jalan Bajunya baru Ada sahabat bilang Rasulullah bajunya bagus banget Bajunya bagus banget gitu Kayak mau gitu Kelihatan aura apa Ekspresi wajahnya tuh kayak pengen Nabi bilang Ya nih Kamu mau gitu Boleh ya Rasulullah Langsung Nabi buka Karena Nabi itu Nggak boleh menolak Permintaan sedekah Itu SOP Nabi ya Karena Nabi itu punya SOP yang beda dengan umatnya Di antara SOP Nabi itu Nggak boleh makan sedekah Nggak boleh menolak Orang yang meminta sedekah Nggak boleh mewariskan harta Kepada keluarganya Itu SOP khusus Para Nabi Kalau kita nggak gitu Nah Nabi buka bajunya Dikasih ke dia Dipakai sama dia Nabi pulang dalam Karena tidak pakai baju Demi menghadiahkan Baju itu Kepada orang yang Meminta Dan itu terjadi Di puncak musim dingin Bayangin Dan di Madinah Dingin Mekah Madinah Itu beda banget teman-teman Kalau yang udah pernah umur Pasti tahu bedanya Mekah dingin doang Madinah dinginnya itu Nusuk-nusuk Karena angin dari padang pasir Nabi di Madinah Nggak pakai baju Pulang ke rumahnya Gara-gara baju itu Dikasih ke orang yang meminta Nabi menggigil gitu Pulang ke rumah Terus sahabat-sahabat Yang melihat adegan itu Nggak tega sama Nabi Bilang Eh kamu kok gitu banget Sama Rasulullah Kasian tahu Rasulullah pulang Nggak pakai baju Emangnya kamu nggak bisa Minta baju yang lain Saya juga punya baju Kalau kamu butuh Baju yang bagus-bagus Kata dia Bukan itu masalahnya Bukan brand apa Yang kamu pakai Kamu boleh aja pakai Brand-brand yang keren Tapi brand yang kamu pakai Itu belum pernah kena keringat Rasul Baju saya ini Bekas keringat Rasulullah Jadi saya meminta Karena baju ini Pernah dipakai sama Nabi Orang kalau cinta bisa gitu Ngefans aja bisa gitu kan David Beckham Main Kan keringat-keringat tuh Udah gitu Dia buka bajunya Dikasih Mau dicuci nggak tuh baju Nggak bakalan dicuci Karena Keringatnya David Beckham itu Dianggap berkah Apa berkahnya Gara-gara keringat itu Jadi jago main bola kali ya Itu keidola aja Bisa gitu Apalagi kepada Orang yang dicinta Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton